Intro Hai Bros, kembali lagi bersama saya Leo Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kopi lagi nih Jadi banyak banget Bros yang menanyakan kapan nyopi lagi, kapan nyopi lagi So, inilah saatnya Jadi, kebetulan saya kemarin browsing-browsing marketplace ya Dan, ya Smoking Barrels Craft Coffee Jadi saya udah beberapa kali beli kopi dari kopi ini Dan pertama kali saya nyobain yang Flores Mbohang kemarin ya Dan, saya kaget begitu ngeliat kopi ini Karena harganya murah-murah banget gitu ya Jadi, seingat saya yang Flores Mbohang kemarin itu harganya di Rp130.000an untuk Rp250.000an Jadi, kalau Rp200.000an aja itu masih Rp100.000an ya Nah, ini dia jual seri terbaru mereka yang udah ada di depan saya ini ya Harganya itu Rp200.000an nggak, sampai Rp100.000an Dan bahkan lagi dipromoin lagi nih Jadi, sekitar Rp50.000an aja So, apa aja kopinya Dan, tentu saja Ini membuat saya penasaran banget gitu ya Karena, kesan pertama saya dengan Smoking Barrels itu Nyobain Flores Mbohang itu oke banget Dan semuanya itu kayak Mulai dari packaging sampai kopinya itu kayak bener-bener craft banget gitu ya Jadi, meninggalkan kesan baik banget buat saya Dan, begitu ada harga yang miring banget ini Apakah kualitas craftnya itu masih bisa dipertahankan gitu Dan kalau iya, berarti menguntungkan sekali bagi kita para pecinta kopi So, langsung aja Kali ini saya akan mulai lihat dari yang sebelah sini dulu Ini adalah kopi dari Jawa Barat West Java Chewy Day Di sini udah ada notes-nya juga Sweet, aromatic, light-bodied, medium acidity Rose date-nya tanggal 15 bulan 5 Jadi, baru sekitar semingguan ya Oke Selanjutnya yang kedua ada Bali Hintamani Ini notes-nya ada Chocolate, spices, bold, hints of floral Hmm, ada floral-nya nih ya Menarik sekali Ini juga sama rose date-nya Di 15 bulan 5 Kemudian yang terakhir ini adalah Sulawesi Selatan South Sulawesi and Rekang Dan notes-nya ada Sweet, aromatic, medium-bodied, spices, soft acidity Nah, jadi ini udah mewakili pulau-pulau yang tersendiri nih ya Jadi, dari Jawa, Bali, kemudian Sulawesi Dan ya, yang Chewy Day dan juga Bali Hintamani ini Harganya saya beli di Rp50.000 Nah, si N-Rekang ini ada agak sedikit lebih mahal di Rp55.000 So, apakah kopi-kopi yang harganya sangat terjangkau Dari Smoking Bears ini Per 200 gram-nya ya Setara dengan kopi-kopi Yang harganya di atas Rp100.000-an gitu ya Hmm, kita akan langsung cobain ketiga kopi ini Dan saya juga mungkin gak akan menunjukkan Proses pembuatannya ya Karena nanti kelamaan ada tiga kopi Nanti saya cepetin aja gitu Jadi, intinya metode yang saya gunakan Tentu saja yang standar aja Menggunakan V60 Kertas kafek Ini V60-nya Hario 01 ya Kertas kafek-nya juga yang 1-2 cup Ini 10 gram kopi Untuk 150 ml air Jadi, 1 banding 15 ya Jadi, cukup strong harusnya Nah, kemudian kopi tersebut Saya giling di komandante saya Di 25 klik dari 0 Kemudian, airnya saya gunakan Cleo Di suhu 93 derajat Celcius Dengan ketel saya Yang ada variable temperature control-nya ya Dan ya Teknik puring-nya saya gunakan sesimpul mungkin Yaitu, saya tuang setiap 45 detik Tiga puringan Jadi, tuangan pertama di detik 0-0 Itu sebanyak 30 ml Ya, tiga kali berat kopinya Kemudian, tuangan kedua di 45 detik Itu sebanyak 60 ml Dan tuangan ketiga itu di 1 menit 30 detik Sebanyak 60 ml lagi Nah, kemudian Saya angkat di 2 menit 45 detik So, langsung aja Gak pakai lama-lama lagi Saya akan buat dulu Setelah itu akan saya Cobain di depan bros kalian Let's check this out Oke, jadi kopinya sudah ada di depan saya Semuanya sudah saya buat dengan V60 Dengan metoder yang sama Pokoknya semuanya sama Plek-plek-plek yang bedain Cuma kopinya aja Nah, jadi Di sini kita pengen cobain Dan ya, saya mau bilang dulu Disclaimer bahwa saya bukan seorang ahli Cici-pencici kopi Saya hanya seorang pecinta kopi Yang suka nyobain kopi So, apa yang saya ungkapkan di sini Hanya berdasarkan lidah saya saja Dan ini Anas review Karena saya membeli semua kopinya Untuk saya coba sendiri Siapa tahu video ini juga bisa berguna Bagi bros kalian yang lagi cari-cari kopi Dan pengen dapetin kopi enak Tanpa harus mahal Gitu Oke, langsung aja Kita mulai dari si West Java Chiwi Day Oke, ini dia kopinya Saya aduk dulu aja ya Supaya tercampur rata semuanya Sebelum saya cicip Saya cium dulu aromanya ya Hmm Aromanya sih menurut saya Sweet gitu ya Manis gitu Dan langsung aja saya cobain kopinya Cheers Hmm Menurut saya manisnya ada Tapi gak terlalu pronounced Gitu juga asemnya Asemnya juga Yah Sedang-sedang aja gitu Cenderung flat gitu ya Dan Bodinya juga tipis gitu Ya Gitu aja Dan menurut saya Kalau Ditanya Gimana rasanya Lumayan menurut saya Kalau ditanya 1-10 Hmm Mungkin di 7 aja deh Karena saya belum cobain yang lain ya Dan menurut saya Lumayan aja sih Kalau yang West Java ini Sweet Aromatic Light body Medium acidity Jadi menurut saya bener Sweetnya ada Hmm Aciditynya juga So-so aja Dan light sih Bodinya Kalau aromatik Menurut saya Gak gitu sih Gak gitu aromatik sih menurut saya Bisa jadi juga memang Saya belum Wulik lagi ya Mengenai kopi ini kan Kalau diulik lagi Mungkin baru dapet Aromatiknya Oke Selanjutnya Saya cobain yang Bali Gintamani Oke Sama seperti tadi Saya aduk dulu Supaya tercampur rata Nah Sebenernya Kalau kopi-kopi Bali ini Dari dulu saya suka Coba-cobain Terakhir saya juga Cobain kamalanya SSG Dan itu juga Oke banget ya Nah Kalau di ketiga kopi ini sih Keliatannya sih Wasp process Karena semuanya Masih ada Kulit ari kopinya Pada saat tadi Digiling ya Jadi itu keliatan banget So Bali Gintamani Kita hirup dulu Aromanya Atau wangi basanya Hmm Bener sih Menurut saya Wanginya kayak ada Floral-floralnya gitu sih Dari aromanya ya Langsung aja Cheers Hmm Nah ini dia Menurut saya Kopi Bali Biasanya yang Pronouns itu Acidity-nya gitu ya Jadi acidity-nya itu kayak Orange gitu Atau Citrus gitu ya Kemudian ada Disini Kalau di Notes-nya sih ada Chocolate spices Both hints of floral Jadi Menurut saya habis Acidity yang citrus-citrus itu Kita bisa merasakan Chocolate gitu ya Di belakang Kemudian terakhir Baru aromanya itu Seperti floral gitu ya Yang pada saat kita Hirup gitu ya Ya Menurut saya ini juga Oke Dan Menurut saya Dari si Chiwi Day ini Ke balik hintaman ini Escalating Jadi lebih enak Jadi menurut saya ya Jadi ini menurut saya pribadi Jadi kalau tadi Mungkin Chiwi Day 7 Ini 7,5 Menurut saya Nah Dua ini harganya 50 ribu Ya Ini Si South Sulawesi Andrekang Ya Ini 55 ribu So Apakah Lebih enak Langsung aja Saya cobain Seperti biasa Kita aduk Dulu ya Dan ini menurut saya Kalau dari warnanya Lebih light lagi ya Oke Aromanya menurut saya Seperti spices gitu ya Jadi seperti Rempah-rempah Langsung aja Saya cobain Cheers Wow Gitu Di seruput Saya ngerasain Notes yang menonjol banget Itu seperti Buah Markisa Gitu Jadi manis Asem Dan Nikmat gitu Jadi Seperti Markisa sih Bener Ya Nendang banget Gitu Maaf kalau saya Misalnya salah Mendeskripsikan Karena ini Berdasarkan lidah saya aja Gitu Jadi saya seruput Kebayangnya itu Buah Markisa Nah disini tertulis Sweet Aromatic Medium Body Spices of Acidity Tapi menurut saya Acidity nya ini Termasuk Menonjol Tapi manisnya juga Menonjol Gitu Dan Aromatic Ya Tadi Spices Gitu ya Dan Body nya medium Dikatakan disini Men kalau dari seduan saya Nih Kalau saya lihat disini Cenderung cukup light Mungkin metode Sedu saya juga Yang berpengaruh Disini Nah karena udah Cobain ketiganya Jadi saya udah bisa Banding-bandingin juga Tadi 7-7,5 Apakah ini 8 Menurut saya Ini Lebih dari 8 Ini mungkin Di 8,5 Kalau dari 1 Sampai 10 Jadi Bener juga ya Jadi kalau kita Apakah harga Berpengaruh Ternyata Yang 50 ribuan Ini 25 ribuan Ini 55 ribu Ternyata bener Lebih enak Gitu Dan ya Mungkin kebetulan Aja juga Karena memang Lagi promo nih Ketiga kopi ini Di marketplace Dan Jujur Ini sih Juaranya sih Menurut saya Jadi Rasanya kompleks Dan dapet banget Seperti markisannya Jadi saya gak nyangka Kopi dengan harga 55 ribu Tuh bisa Seenak ini Gitu Untuk yang Enre Kang Ini ya Tapi kalau yang Chiwi Day Sama Bali Kintamani Menurut saya Soso sih ya Jadi oke lah Gitu Kalau Diurutin 123 Nomor 1 Enre Kang Nomor 2 Bali Kintamani Nomor 3 Baru yang Chiwi Day Ini Karena menurut saya Chiwi Day Ini agak flat Tapi itu ya Bisa jadi memang Karena Kopinya Atau mungkin Saya juga Nyeduhnya Yang belum Saya kulik lagi Gitu Nanti saya akan Kulik-kulik lagi Juga Supaya Bisa mendapatkan Rasa yang maksimal Dari ketiga koma ini Karena kan Tadi saya pakai Satu jenis metode aja Jadi Bisa dibilang Ya mungkin Itu yang cocok Untuk si Kopi Enre Kang Ini Gitu Tapi mungkin Kalau saya disuruh Merekomendasikan Ke bros Para pencinta kopi Saya akan bilang bahwa This is the best Kalian harus coba Dan mungkin Kalau kalian Pengen nyobain Saya akan taruh Linknya di bawah Jadi bisa support juga Specialty coffee ya So Saya rasa Sampai disini dulu Video saya Semoga dapat Menginspirasi Saya Leo Salam kopi And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax